Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya kelas 4. Apa kabar? Senang sekali Miss Ini bisa menjumpai kamu pada materi yang ke-18. Yakni bercerita tentang cita-citaku. Kali ini nanti Miss Ini akan meminta kamu untuk menggambar dan bercerita tentang cita-citamu. Setiap orang pasti memiliki cita-cita kan? Nah, cita-cita adalah sesuatu yang ingin diraihnya saat dewasa nanti. Cita-cita bahkan identik dengan pekerjaan yang nanti akan dilakukan atau ingin dicapai. Nah, apa cita-citamu? Pada pertemuan ini, nanti anak-anak akan mempunyai tugas yaitu menulis cita-cita dalam minimal 6 kalimat meliputi. Apa cita-citamu? Mengapa kamu menginginkannya? Apa saja tugasnya? Dan menurutmu apa sih yang paling keren dari cita-cita itu? Pada kesempatan ini juga, Miss Ini akan mengajak kalian untuk belajar mereview kembali tentang huruf kapital. Selain pemakaian huruf kapital pada awal kalimat, nama tempat, kita akan fokus kepada penulisan judul. Selain itu, perhatikan ya tanda baca saat kamu menulis kalimat. Seperti tanda baca titik, koma, hubung, tanya, dan seru. Penulisan judul yang benar. Nah, setiap huruf pada awal kata dalam judul, kita tulis menggunakan huruf kapital. Atau bisa ditulis dengan huruf kapital semua. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Pilot idolaku. P pada kata pilot dan I pada kata idolaku menggunakan huruf kapital. Atau kalian bisa menuliskannya menggunakan huruf kapital semuanya. Cita-citaku, perhatikan huruf C pada kata cita dan cita yang kedua. Dokter anak, perhatikan huruf D pada kata dokter dan A pada kata anak menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, aku ingin menjadi tentara. A pada kata aku, I pada kata ingin, dan T pada kata tentara menggunakan huruf kapital. Anak-anak perlu ingat ya, bahwa tidak semua kata dalam judul itu diawali atau ditulis dengan huruf kapital. Ada kata-kata tertentu saat kita tulis menjadi sebuah judul, itu ditulis menggunakan huruf kecil. Contohnya, huruf yang tidak ditulis kapital saat menulis judul adalah satu preposisi atau kata depan. Contohnya adalah di, ke, dari, pada, dalam, kepada, untuk, daripada, bagi, ala, bab, tentang, mengenai, sebab, secara, terhadap, dan lain-lain. Contoh, berlibur ke Malaysia. Ke adalah kata depan. Maka, ke tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, kado untuk bunda. Untuk merupakan kata depan, sehingga dalam judul penulisannya menggunakan huruf kecil. Jenis kata yang tidak ditulis menggunakan huruf kapital pada judul adalah konjungsi atau kata sambung. Contoh kata sambung adalah termasuk dan atau tetapi, ketika, seandainya, supaya, pun, seperti, oleh. Karena, sehingga, bahwa, kalau, dan, kemudian. Contoh, kancil dan buaya. Kata kancil dan buaya menggunakan huruf kapital. Tetapi kata dan karena termasuk kata sambung, maka dan ditulis dengan huruf kecil. Contoh yang kedua adalah berbagi ketika susah. Berbagi dan susah menggunakan huruf kapital. Sedangkan kata ketika termasuk kata konjungsi, sehingga ditulis menggunakan huruf kecil. Berikut ini, misi ini berikan contoh cerita tentang cita-citaku. Koki yang hebat. Aku ingin menjadi koki yang terkenal. Sejak kecil, aku senang masak-memasak. Setiap melihat orang lain memasak, aku pasti memperhatikan. Aku ingin memasak berbagai makanan yang enak. Menurutku, koki mempunyai tugas yang mengasihkan. Di dapur meramu dan memasak makanan sesuai pesanan. Koki sangat menguasai berbagai bumbu dan bahan yang diperlukan. Keren! Nah, anak-anakku semuanya. Anak-anak, sekarang tugasnya adalah menggambar cita-cita masing-masing. Kemudian menceritakannya ke dalam enam kalimat. Yang meliputi apa cita-citamu, mengapa kamu menginginkannya, apa saja tugasnya. Dan menurutmu apa yang paling keren dari cita-cita itu. Selamat mengerjakan ya!